Abang ini baru pulang kerja. Dengan senang hati bersembunyi di dinding untuk menonton pacarnya di sebelah. Tapi sepertinya ada sesuatu di sisi itu. Dia baru saja mengeluarkan lampu dan melihat bahwa itu adalah catatan yang ditinggalkan pacarnya untuknya. Di kertas itu tertulis jam 10, kamu harus tetap di rumah dan jangan kemana-mana. Melihat catatan ini, sepertinya ada kejutan. Etsuro mandi cepat. Juga menyebarkan selimut dan bantal menunggu Ryo datang. Tepat jam 10 tiba-tiba ada ketukan di pintu sebelah. Sepertinya Ryo sudah pulang. Dia sangat penasaran dan bersemangat melihat melalui lubang untuk melihat apa kejutannya. Selembar kertas itu dikeluarkan. Apa yang dia lihat bukanlah kejutan tapi kepanikan. Ketika melihat hati-hati. Bukankah ini Nobita yang suka membantu kucing-kucing liar di lantai bawah? Ryo mengambil pisau kertas dan hendak bertindak. Etsuro menyuruhnya berhenti. Dia tiba-tiba teringat kata-kata Ryo. Dia hanya membunuh yang bersalah. Siapa yang sebaik Nobita? Mengapa membunuhnya? Ryo tidak menjelaskan, hanya mengatakan dia harus melihat baik-baik. Setelah mengatakan itu, dia segera mengirim Nobita ke dunia lain. Setelah itu, dia tersenyum-senyum aneh. Dia menemukan pacar ini tidak tahu perbedaan antara baik dan buruk. Dalam hatinya dia tidak bisa mengerti. Dia memutuskan untuk pergi menanyakan kejelasannya. Tapi ketika dia memasuki kamarnya. Dia melihat sekelompok orang berpakaian hitam, sedang membersihkan sisa-sisa. Dia tidak dapat menemukannya dimanapun. Etsuro segera bertanya bos. Ryo di mana? Mengapa dia membunuh Nobita? Gadis ini menghormatinya karena menjadi pacar seorang pembunuh Ryo. Setuju untuk mengatakan yang sebenarnya padanya. Lalu bawa dia ke kamar Nobita. Lihat semua jenis alat kejahatan di dalam ruangan. Baru sekarang Etsuro tahu. Nobita terlihat baik hati. Tapi dia sebenarnya cabul dan penyalah guna kucing. Memang benar bahwa tidak dapat mengetahui apa yang ada di dalam dengan melihat tidakan di luar. Pada saat ini. Dia juga menyadari bahwa dia salah paham tentang Ryo. Gadis ini menyuruhnya untuk tidak sedih. Bagaimanapun, dia harus mati cepat atau lambat. Karena Ryo selain membunuh orang, dia tidak akan berteman dengan siapapun. Belum pernah ada pengecualian. Setelah melalui ini. Dia merasa terlalu takut dan bersembunyi di dalam rumah. Tidak berani membuka pintu. Tepat pada saat ini. Di jendela sepertinya ada sosok yang berjalan masuk. Semakin dekat. Membuatnya takut setengah mati. Buka tirai untuk melihat, itu Ryo. Dia sangat takut sehingga dia berkeringat dingin. Dia penasaran bertanya pada Ryo. Apakah kamu terbang dari balkon ke sini? Itu benar karena kamu tidak membukakan pintu untukku. Dia menggunakan alasan bahwa dia tidak enak badan, untuk membela diri. Mendengar kabar bahwa pacarnya sedang tidak enak badan. Dia segera merangkak di bawah selimut untuk menghangatkannya. Etsuro ingat pembunuhan cepat pacarnya. Terlalu takut jadi mengambil bantal untuk memisahkan di tengah. Katakan padanya untuk jangan terlalu dekat dengannya. Ryo tidak mengerti kenapa pacarnya menghindarinya seperti itu. Etsuro bangkit. Dia dengan keras mengatakan alasannya. Membunuh itu salah. Bahkan jika dia bersalah, dia harus dihukum oleh hukum. Ryo memprotes dengan mengatakan. Tidak ada keadilan di tempat ini. Jika aku tidak bertindak, orang jahat akan menjadi orang tua. Keesokan harinya, adik Nobita datang untuk mencari Nobita. Etsuro tidak tahu bagaimana menjawabnya. Karena kakaknya sudah meninggal. Pada saat ini, Ryo berdiri di lantai dua dan menatap mereka. Tatapannya menunjukkan bahwa dia sedang cemburu. Setelah mengetahui bahwa Haruko datang untuk mencari kakaknya, dia bisa menghela nafas lega. Lalu tersenyum dan mengundang Haruko ke ruang bermain. Dia tahu prinsip pembunuhan Ryo. Buru-buru mengusir Haruko pergi. Sebulan kemudian, Naruto sekali lagi pergi mencari kakaknya. Kali ini dia juga meminta Sang Induk Semang untuk membantunya membuka pintu kamar kakaknya. Ingin memeriksa apakah kakaknya ada di dalam atau tidak. Dia berpikir bahwa, setelah mereka melihat adegan pelecehan kucing, dia akan berteriak. Tapi kejutannya adalah mereka tidak melakukan itu. Etsuro juga masuk. Ruangan menjadi rapi dan tidak ada yang tidak beres. Pemilik juga melihat papan rencana perjalanan di dinding. Haruko melihat papan rencana perjalanan itu. Pikir kakaknya telah pergi berwisata. Lagi pula, apa ini? Ketika Etsuro makan dengan Ryo. Tahu bahwa dia mengirim seseorang untuk menangani tempat itu sebelumnya. Hidup dengan pacar adalah pembunuh. Tidak lama kemudian, Etsuro telah dalam bahaya. Di bar, Ryo dikelilingi oleh sekelompok gangster. Mereka tidak memaksa Ryo untuk minum bersama. Mereka mengundang Ryo untuk bergabung dengan vaksi mereka. Bantu mereka berurusan lawan mereka. Karena bos geng ini mengenal Ryo sebagai pembunuh tanpa berkedip. Apalagi, dia juga sangat pandai menangani TKP. Ryo segera menolak. Dia tidak ingin membantu orang jahat dan membunuh orang yang tidak bersalah. Tidak ada jalan lain. Para gangster itu menculik pacarnya Etsuro. Ingin menggunakan metode ini untuk mengontrol dan memaksa Ryo untuk patuh. Tapi tidak bisa berlebihan. Jadi dia hanya membuat celah di wajah Etsuro. Lalu biarkan dia pulang. Melihat luka di wajah pacarnya, Ryo sangat patah hati. Dia tidak banyak bicara lagi dan harus membunuh para gangster itu. Tapi dihentikan oleh Etsuro. Dia mencoba menasihati pacarnya untuk jangan membunuh lagi. Jika Ryo tidak membunuh lagi, dia layak bahkan jika dia mati. Aku benar-benar sangat mencintai kamu. Tidak apa-apa jika aku mati. Dia tersentuh oleh cinta Etsuro. Jadi untuk sementara setuju dengannya. Tapi Serigala tidak pernah menuruti domba. Hanya beberapa hari kemudian. Dia mengetahui bahwa Ryo membunuh orang lain di ruangan itu lagi. Dia melepas topinya, menyeka air matanya dan menghilang. Dia langsung merasa ada yang salah. Sebelumnya, setelah dia selesai, dia selalu tersenyum bahagia. Kenapa dia menangis kali ini? Dia salah paham karena Ryo ingin melindunginya. Jadi setuju untuk membunuh untuk para gangster. Saat ini dia seperti domba yang marah. Dia mengambil pisau kertas dan menyerbu ke bar di malam hari. Mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Serigala jahat. Hasilnya mudah ditebak. Beberapa saat kemudian, dia dipukuli hingga pingsan oleh sekelompok preman. Ketika dia akan dibunuh oleh bos gangster. Tiba-tiba, mati lampu. Diikuti oleh bom asap yang menggelinding ke dalam. Hanya dalam sekejap. Uluhan preman semuanya jatuh. Etsuro mengangkat kepalanya untuk melihat. Ryo memakai jas hujan dan datang ke sini. Wajahnya sangat dingin. Dia melihat orang yang dia cintai terluka parah. Dia tidak bisa menahan amarah di hatinya lagi. Dia mengambil pisau kertas dari tanah. Dia memegang dua pisau di tangannya kali ini. Dia tidak akan bercanda lagi. Dia masih menggunakan jurus lama yang sama. Cepat dan ringkas. Segera setelah itu, dia membunuh mereka semua. Pada akhirnya, pasangan ini telah berdamai seperti sebelumnya. Apakah Anda pikir ini akan menjadi akhir? Dia menikam Etsuro dengan pisau. Kali ini Ryo tersenyum dan berkata. Aku selalu ingin membunuh orang yang aku cintai. Sekarang aku mengerti perasaan ini. Gadis itu serigala, laki-laki itu domba. Sekarang aku mengerti perasaan ini. Gadis itu serigala, laki-laki itu domba. Jadi pertanyaannya adalah, kalau punya pacar sama gitu. Apakah Anda seperti saya, akan memasang dua roket untuk melarikan diri darinya? Film hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa lagi ya.